Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kolom komentar video sebelumnya Ada beberapa teman yang Bertanya Itu cara memotongnya Apa ya Nah disini gue bakalan Bikinin tutorial Cara memotong besi atau baja Dengan menggunakan Blender Atau Angin dan api Sebelum itu jangan lupa klik like Subscribe dan share Biar gue mungkin Tambah semangat Untuk berkarya Nah untuk alat potong ini sebenarnya ada yang udah Apa ya Yang udah otomatis Jadi Ada relnya gitu Misalkan Untuk potongan lurus Terus kita udah tinggal setel api Langsung Kasih relnya Langsung lurus Setel Potong Potongan bulat Dia udah ada jangkanya sendiri Dia motong di rel Terus potong bulat Sampai Gak pake manual Beda dengan Kita setel Manual Manual pake tangan Pasti Hasilnya Kurang maksimal Bahkan ada yang lebih canggih lagi Dia udah pake komputer Sistemnya CNC Jadi tinggal kita setting Di komputer Dia udah motong sendiri Sesuai apa yang kita Pengen Nah untuk yang bakal Gue kasih Punjuk caranya Itu yang Manual aja Karena alatnya Tidak ada yang otomatis Tapi jangan salah Yang manual ini Bisa Ngebongkar Satu kapal Kapal laut Bisa dibongkar Pake ini Dipecah Pecah belah Dijual ke mandura Eh Kilain Oke kita langsung mulai aja Tutorialnya Nah alat yang gue gunakan Disini Yaitu Ini Tabung angin Berisi Oksigen Angin Terus ada selangnya Ini Regulator Ini Pake Gas LPG Dan ini Buat Alat motongnya Stang ya Stang blender Ini cutting tipnya udah Agak kotor juga Kita Mulai aja Tutorialnya Ini regulator Ini Untuk menunjukkan Isi Angin Dalam tabung ini Dan ini Untuk Menekannya Ini Untuk Melihat Seberapa besar Tekanan Angin Yang Dikeluarin Dikeluarin Ketika Mendorong Mendorong Api Untuk Memotong Plat tersebut Kita coba Buka ya Ini posisi 0 Kita buka Ini Isi Fullnya Biasanya Sekitar 1500 Hampir 2000 Hampir 2000 Nah ini Sudah hampir Habis Separuh Ini Masih Kosong Kita Buka Juga Bukanya Ini Posisi Neken Kita Bisa Mengatur Ini Tekanannya Mau Distail Di Berapa Makin Tipis Bahan Yang Akan Dipotong Kita Pakai Angin Sedikit Aja Jika Makin Tebal Kita Harus Agak Degedein Angin Ini Misalkan Kita Mau Motong Plot Sekitar 1 cm Atau 8 Mili Kita Setel D50 Kalau 2 cm Kita Harus Lebih Gede Lagi Nah Selang Buat Blender Ini Untuk Jangka Ini Bikin Sendiri Mau Dipen Sendiri Buat Jangka Buat Motong Yang Bulat Selang Yang Merah Ini Disambungin Ke Tampin Atau Gas Selang Yang Biru Ke Angin Yang Tadi Tabung Oksigen Nah Disini Ada Setelannya Ini Buat Setelan Api Dari Gas Oksigen Tadi Ini Buat Setelan Angin Ini Buat Dorong Angin Kita Mulai Caranya Buka Sedikit Katup Api Sedikit Aja Yang Pening Ada Keluar Lalu Kita Kasih Pemandik Api Ketika Api Sudah Nyala Kita Setel Di Agak Gede Tapi Apinya Ini Jangan Putus Dari Cutting Tip Ini Kalau Terlalu Besar Apinya Putus Melebar Kita Sedang Aja Lalu Buka Angin Dia Akan Membentuk Pisau Nah Pisau Ini Nantinya Yang Akan Motong Kita Cabu Dorong Nah Ini Ada Pisau Nih Potongannya Ketebelannya Yang Berbeda Beda Kita Setel Di Pisau Diketahui Diketahui Alat Ini Hanya Bisa Untuk Memotong Bahan Besi Dan Baja Saja Tidak Untuk Aluminium Stainless Steel Babet Baja 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 Oke Kita Langsung Aja Proses Pemasangan Kita Coba Memotong Plat Jangan Ketebelan 8 MIDI Untuk Permulaan Kita Pake Yang Delapan Mili Dulu Karena karena ini manual enggak ada reonnya kita gunakan penggaris seadanya tetapnya Hai 492 senti panggaja ini beratیں Hai 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 selamat menikmati selanjutnya kita potong 20mm atau 2 cm dengan bentuk bulat pakai jangka manual yang sudah dimodit selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati